hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube saya Zainuddin channel tutorial apa kabar kalian semuanya semoga kalian keadaan baik-baik saja ya teman-teman nah teman-teman disini saya akan mau membagikan lagi tentang WhatsApp kembali ya teman-teman nah disini saya dapat request dari teman yaitu untuk cara mengubah sebuah centang ya centang satu di bagian WhatsApp nah teman-teman mungkin belum pernah lihat di di video sebelumnya ya teman-teman nah disini saya akan mau membagikan supaya lebih jelas dan simpelnya lagi ya teman-teman nah langsung saja nih kita simak videonya sampai selesai ya supaya kalian tidak gagal paham dengan video ini Oke jadi bagi kalian yang masih belum bergabung disini teman-teman silahkan untuk subscribe ya supaya channel ini bisa berkembang kedepannya teman-teman Oke nah langkah berikutnya bagaimana caranya supaya WhatsApp kita itu bisa bercentang satu ya tapi eh walaupun centangnya satu tapi tetap terbalas ya teman-teman nah langsung saja nih kita masuk di bagian WhatsAppnya Hai Oke disini kita akan buka WhatsApp ya Nah disini kita klik saja WhatsApp Hai Oke teman-teman seperti biasa ini adalah WhatsApp yang pernah saya bagikan kemarin ya teman-teman ini ini adalah WhatsApp yang saya bagikan ke kemarin itu pokoknya cek saja disini sudah saya sediakan untuk linknya silakan kalian jika ingin mau download Hai Nah teman-teman disini saya karena saya dapat request dari teman disini akan mau kasih solusinya dan caranya sangat simpel sekali teman-teman yang tidak apa namanya tidak tidak rumit dan sangat gampang sekali ya tentunya teman-teman ya Nah buat teman-teman yang masih belum tahu disini silahkan simak terus untuk videonya Oke jadi disini sudah kita berada di tampilan layar beranda WhatsApp ya Nah disini akan saya coba contohkan nih teman-teman Nah disini ada nomor saya ya kita klik saja seperti ini akan kita coba akan chat ya teman-teman apakah centangnya satu atau tetap dua ya oke disini kita akan coba untuk apa namanya cat ya oke disini kalian masih bisa lihat ya teman-teman ya teman-teman centangnya disini tuh masih ada dua ya centangnya ada dua coba akan kita Hai balas ya teman-teman ya Oke jadi mohon maaf teman-teman karena saya merekodnya pakai satu HP jadi tidak bisa untuk melihat di WhatsApp yang saya pakai lainnya ya teman-teman karena penamanya nah disini teman-teman centangnya masih centangnya masih centang dua ya dan masih masih bisa kita lihat untuk centangnya dua dan warnanya pun kalau sudah dibuka akan hijau ya centangnya seperti ini seperti biasanya lah ya teman-teman ya oke jadi akan coba saya contohkan disini saya menggunakan dua HP yang mohon maaf ya teman-teman karena saya tidak bisa merekod pakai dua HP nya jadi saya akan coba bales ya seperti itu nah kalian bisa lihat kan disini masih mengetik ya masih mengetik coba kita akan bales nah seperti ini oke jadi masih langsung saja kita close seperti ini teman-teman mungkin keluar dari chat terlebih dahulu ya di sini nanti akan saya coba contohkan gambarnya teman-teman sesuai dari gambar tersebut ya teman-teman nah jadi bagaimana caranya supaya agar si WhatsApp kita itu menjadi centangnya satu ya teman-teman oke jadi langsung saja kita close seperti ini teman-teman mungkin keluar dari chat terlebih dahulu ya nah setelah itu kalian masuk di bagian garis titik tiga yang berada di pojok kanan atas ya teman-teman nah seperti biasa kita klik seperti ini lalu kalian pilih yang paling atas air remote ya teman-teman ya karena disini untuk WhatsApp ini agak sedikit menggunakan bahasa Inggris teman-teman jadi saya kurang paham juga ya karena saya tidak pernah sekolah teman-teman jadi saya itu orangnya sangat bodoh sekali ya bagaimana ya pokoknya disini teman-teman kalian klik saja di bagian aero ya aeromods ini yang paling atas silahkan kalau jika kalian ingin menonton sudah saya sediakan di video berikutnya ya untuk linknya teman-teman nah setelah kalian diarahkan ke seperti ini teman-teman kalian langsung saja pilih paling atas privasi ya privasi klik nah disini akan kita apa namanya akan kita bukukan terakhir dilihat dulu ya yang paling atas itu teman-teman ya nah disini bukukan terakhir dilihat silahkan mulai ulang WhatsApp agar perubahan diterapkan kita checklist saja ya teman-teman nah disini lalu kalian gulir saja ke bawah pelan-pelan seperti ini teman-teman nah kalian cari namanya kontak klik ya ubah setelan kontak privasi nah disini oke klik maka disini teman-teman akan terlihat keterangan-keterangan untuk kita atur menjadi centang satu ya nah disini karena saya akan mau membahas untuk membuat tentang cara WhatsApp kita itu agar bercentang satu ya teman-teman jadi disini ususnya banyak para yang masih belum tahu saja nih teman-teman oke jika kalian tidak suka dengan videonya silahkan dislike saja ya teman-teman kalau videonya bisa bermanfaat ya kalian share ke teman-teman kalian yang masih belum tahu caranya ya supaya video ini bisa semoga video ini maksudnya bermanfaat buat kalian ya teman-teman oke jadi tanpa banyak basa-basi lagi teman-teman kalian checklist saja semuanya di disini ya mulai dari paling atas sembunyikan centang biru nah ini yang saya bahas tadi kenapa di WhatsApp ori sama WhatsApp yang ini tuh kalau kita buka chat ataupun dia membuka chat dari WhatsApp tersebut nah itu tadi contoh ya teman-teman ya tadi kan masih centang biru nah sekarang kita akan off kan centang birunya ya supaya akan jadi centang satu kita checklist saja disini teman-teman lalu gunakan mood ini pada resiko anda sendiri pesan mungkin akan telat terkirim diterima jadi kalian ini tidak apa-apa teman-teman tidak apa-apa kalian klik saja ya oke ya oke nah oke lalu disini sembunyikan mikrofon biru checklist semuanya ya sembunyikan mengetik nah disini kalian juga tidak apa-apa untuk apa namanya jika kalian ingin tidak tidak terlihat saat kalian mengetik ya kalian boleh saja untuk mencentangnya teman-teman nah misalnya kalian sudah mengirimkan pesan pada target lalu dia itu kalau saat mengetik itu tidak kelihatan teman-teman oke oke jadi coba kita akan biarkan saja teman-teman nah disini ada sembunyikan untuk merekam audio ya teman-teman disini tapi kalau kalian penasaran boleh saja saya contohkan ya kita centang biar semuanya bercentang oke lalu kita oke setelah itu teman-teman disini ada status anti penghapus dan disini pesan anti hapus ya pokoknya kalian akan tahu nanti disini teman-teman disini pokoknya semuanya lengkap ya oke coba akan kita close seperti ini ya nah sekarang coba kita buka yang ini nah lalu kita akan coba untuk mengirimkan pesannya ke HP yang ini misalnya disini saya akan menggunakan 2 HP teman-teman jadi saya tidak bisa nge-record dia untuk 2 HP nya pokoknya ini hanya contoh saja teman-teman coba nah disini tuh teman-teman centangnya hanya satu ya teman-teman centangnya hanya satu saja nah coba akan kita balas disini nah kalau kita itu apa ya kalau kita itu membalas si target ya ini hanya contoh ya teman-teman jadi kita itu secara otomatis kita cuma kita yang bisa melihat untuk centangnya yang hijau 2 ini ya teman-teman ya oke jadi kalian harus agak paham sedikit ya karena penjelasan saya mohon maaf kalau ada kesalahan kesalahan ya teman-teman nah disini disini ya HP yang saya pegang ini jadi disini saya menggunakan 2 HP teman-teman tapi sayangnya saya tidak bisa nge-record untuk pakai 2 HP ya teman-teman ya jadi mohon maaf banget nih cuma sekedar contoh saja ya teman-teman oke teman-teman mungkin kurang lebih seperti itu loh caranya teman-teman ya semoga bisa bermompat buat kalian dan para teman-teman kalian ya nah pokoknya kalau jika video ini bisa bermanfaat buat kalian syukur ya teman-teman ya oke jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu teman-teman oke semoga bisa bermanfaat buat kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh